Saya menceritakan Allah, terkait bahasan ini, apakah menyesali percerian itu termasuk mendustakan kadar? Juga tentang hadith percerian adalah sesuatu yang halal tapi dibenci oleh Allah. Apakah sahih hadith ini? Hadith itu sahih tentunya, amal. Halal yang paling dibenci oleh Allah adalah cerai. Itu dulu saya jawab hadithnya sahih. Kemudian kalau masalah menyesali percerian, apakah itu mendustakan kadar? Tentu saja menyesali tidak. Kalau menyesali, yang masuk dalam masalah dosa ini memungkiri. Kalau menyesali, kita pernah mencuri terus dipotong tangannya. Dia menyesali perbuatannya itu. Tidak masuk dalam mendustakan kadar. Dia pernah menikah, kemudian dia lihat pasangannya ini tidak cocok, lalu kemudian dia cerai. Dan dia merasa menyesal kenapa buru-buru bercerai. Mestinya dia bertahan dulu misalnya. Nah itu penyesalan atas perbuatan. Ini tidak termasuk dalam mendustakan kadar insya Allah. Tidak termasuk dalam mendustakan kadar. Dan berbicara masalah percerian, saya sudah bersekali bahasakan teman-teman sekalian. Tidak perlu seseorang itu menggunakan cerai. Kalau anda sudah menikah, dari awal menikah, diniatkan memang ini kehidupan abadi sampai di akhirat sana. Sekalian, memang ini nikah, suami istri sampai di akhirat. Setiap ada sesuatu yang belum terpenuhi dari pasangan kita, kita niatkan masih ada hari esok, masih ada lusah. Dan orang beriman tahu dia akan sampai di akhirat sana, di surga abadi. Nanti di sana dia bisa berbagi. Saya kadang-kadang bilang sama istri saya, kalau ada sesuatu yang belum bisa saya berikan, kita masih punya hari esok, masih ada hari lusah. Dan kita menikah ini sampai ke surga sana. Sekarang belum bisa, besok bisa, lusah bisa. Semuanya bisa dijalani bagi orang beriman. Jadi cerai ini harus dijahui. Ingat teman-teman sekalian, ada sihir atau tidak ada sihir. Selalu target syaitan, percerian. Sebagai mana hadis yang sudah kita tahu sama-sama, mesyur, iblis memiliki sehingga sana di lautan, kata Nabi SAW, dan dia setiap hari menerima laporan anak cucunya. Ada yang mengatakan berkelai, membuat orang berkelai, ada yang mencaci maki, ada orang yang mabuk. Dianggap biasa oleh iblis. Nanti ada yang mengatakan, saya mencerikan suami istri. Barulah oleh iblis, dianggap itu sebuah prestasi yang sangat besar. Prestasi yang sangat besar, yang semestinya, ya, diingat, dijadikan sebagai pegangan, atau setiap orang beriman, agar jangan sampai memberikan syaitan itu masuk. Jadi jangan mudah kecewa dalam rumah tangga, jangan mudah putus asa. Kata Nabi SAW, orang mu'min tidak akan pernah membenci pasangan hidupnya, yang mu'minah, istrinya, atau istri suaminya. Kalau dia menemukan satu kekurangan di satu sisi, dia akan mendapatkan kelebihan dari sisi yang lain. Kecuali memang masalah fatal, ya. Misal seorang, seseorang itu terus terjerumus dalam maksiat, mabuk terus, suka memukul, tidak menjalankan kewajiban-kewajiban. Dan, istri yang nusyul, keluar rumah sembarangan, tidak izin, seringku berbuat zina, nah, itu lain. Diingatkan tidak mau tobat, ya, ini saatnya kita berpisah. Di situ dah kita gunakan kalimat mulia cerai itu. Tapi kalau teman-teman, kalau telak datang, lupa janji, sesuatu yang masih bisa ditoleransi, bisa diganti hari esok. Kenapa harus ucapkan kalimat cerai? Kenapa harus mengatakan pulangkan saya ke orang tua saya? Kenapa harus setiap suami mengancam, mengatakan, kalau kau tidak begini, saya akan cerai-cerai-kan kamu. Kalimat ini sebenarnya tidak usah digunakan. Karena ini masalah halal atau haram kemaluan pasangan kita.